Sinopsis Film Horor Lantai 4, Ceritakan Misteri Apartemen Kosong Kawan-puan, siapa yang sudah menonton film Lantai 4, film yang sebelumnya direncanakan tayang pada bulan Oktober tahun 2022 ini sudah bisa disaksikan sejak penayangan perdananya di Bioskop Indonesia pada 17 Agustus 2023. Bagi yang belum tahu, film Lantai 4 juga termasuk film yang ditunggu oleh para pecinta film horor karena menyajikan cerita yang menarik dan menampilkan banyak aktris dan aktor ternama. Secara garis besar, film ini bercerita soal mitos Lantai 4 yang banyak dianggap mistis oleh masyarakat, di mana angka 4 dianggap sebagai angka sial sehingga banyak bangunan yang tidak memiliki Lantai 4 dan langsung menuju ke Lantai 5. Lantai 4 berkisah tentang seorang gadis bernama Laura yang diperankan oleh Yuki Kato, anak dari pasangan suami istri bernama Jonathan yang diperankan oleh Tio Pakusadewo, dan Julia yang diperankan oleh Ruth Marini. Cerita dimulai dengan kedatangan keponakan Omali yang diperankan oleh Ingrid Wijanarko ke apartemen kosong tempat tinggalnya. Omali diketahui jadi satu-satunya penghuni di apartemen kosong tersebut. Karena krisis ekonomi yang dialami oleh Jonathan yang berperan sebagai keponakan Omali, ia dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke apartemen Flamboyan Lantai 4. Awalnya kehidupan mereka biasa saja, sampai akhirnya banyak teror menyeramkan muncul. Anak Jonathan yang bernama Laura dan Citra mulai merasakan hal aneh dan mencekam di apartemen itu. Tak lama kemudian, adik dari Laura yakni Citra yang diperankan oleh Akila Nathaya menunjukkan perubahan sikap yang drastis menjadi sosok pemarah dan kerap bersikap aneh. Bahkan Citra tak segan-segan untuk menyakiti Laura. Film Lantai 4 juga diisi oleh berbagai pemeran lainnya. Bagi kawan-kawan yang penasaran dengan film Lantai 4 secara lengkap, bisa menonton film tersebut di bioskop ya! Bagi kawan-kawan yang penasaran dengan film Lantai 4 secara lengkap, bisa menonton film tersebut di bioskop ya! Bagi kawan-kawan yang penasaran dengan film Lantai 5 secara lengkap, bisa menonton film tersebut di bioskop ya!